Maksudnya gini, Bapak udah ketertarikan ke politik berarti harus dia, abis ini mau maju ke kabar Gini mas, saya ini Bayangkara, sejati, itu prajurit, dulu kan namanya prajurit karena udah berpisah TNDI Poli namanya yang pertama Bayangkara itu mengabdi di institusinya, jadi kalau pertama tentunya kalau yang mahu kuasa menginginkan saya ke dunia politik Yang kedua, tentunya kalau masuk ke dunia politik, pasti dukungan publik harus kuat Maksudnya, pasti saya tau loh mas, arahnya ke gubernur ya Jadi sekali lagi, yang memegang kedaulatan kekuasaan secara absolut itu adalah rakyat Seorang gubernur, perang Kapolda itu hanya menjadi pelayan-pelayan Kapolda juga merayani rakyat Kam Timmas, gubernur sejati, pangdam teritorial Jadi kembali kalau rakyat secara konstituen menginginkan kuasaan itu memberitakan saya, saya harus siap Jadi kembali ke sana lah, jadi saya natin tulus aja Mohon maaf, apa yang saya cari gitu Ya saya, mohon maaf sekali lagi, yang mahu kuasa melalui negara terlalu banyak memberikan nama rezeki kemudahan Saya dikasih Kapolda tiga kali mas Kapolda tiga kali itu NTP ya PTB, Jawa Barat, Metro Yaya Itu kan suatu anugerah buat saya ya, cara khususnya Kemudian saya dipercayakan pejabat gubernur, dijawabkan oleh pemerintah Dulu saya bertanya, pembunsi saya apa nggak ada orang lain gitu Tapi semua kalau sudah, saya muslim saya percaya, kalau Allah sudah akan menjadikan nggak bisa ada yang nolak Tapi tentu melalui tangan pemerintah kan gitu Ya kemudian dipercaya lagi itu apa ya saya sih Jadi hanya saya yang ingin mengabdikan si hidup saya untuk yang bermanfaat bagi sesama atau mungkin dalam Islam Ramatan Alamin ya Itu saja, itu bakal saya nanti kalau saya saat nanti dipanggil yang mahu kuasa adalah Dari orang-orang yang betul-betul mencintai saya, kalau saya membuat maksimal gitu ya Tapi dengan kapasitas Bapak pernah, di pemerintahan pernah, di Polri apalagi Dengan pengalaman yang segitu mestinya kapabilitasnya memadai lah, sangat cukup lah untuk sebuah jabatan gubernur Ya insya Allah ya, tapi kembali ke rakyat kan, rakyat yang lihat ya Jadi saya kembalikan kepada publik, kalau rakyat yang memadang kekuasaan penuh absolut Itu mempercayakan saya, tentu saya akan maksimal Karena tinggal itu saya cari bekala saya untuk nanti, saya kalau dipanggil itu tinggal itu aja Karena apa yang dibawa kan nggak ada, hanya amal aja kan gitu Jadi saya lagi, terima kasih beberapa komponen masyarakat yang menyampaikan kepada saya Jadi saya apresiasi, tapi kembali, pertama adalah izin dari, ya maaf puasa Allah Kedua, kalau memang publik mempercayakan saya, pasti saya secara maksimal akan totalitas bekerja untuk kepentingan rakyat Dewa Barat Sekarang ini sudah berapa kelompok Pak yang boleh dong di sini Cukup banyak ya, ya cukup banyak termasuk para senior, kemarin beberapa akademisi ke tempat saya Ya saya hanya bilang, ya kalau memang saya dipercaya oleh publik, ya saya siap Karena saya lagi itu amanah Mas Ya saya memang Alhamdulillah beberapa kepercayaan yang diberikan oleh negara Saya akan laksanakan dengan peluas atau menjauh, karena nama itu penting buat saya Tapi ini boleh berandai-andai Pak ya, misalnya nanti Bapak ingin maju ke Jabatan Gubernur Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk Jawa Barat? Jadi yang pertama, saya mempunyai networking yang cukup luas Saya lama di Jakarta, 24 tahun Jadi semua kan bukan mengecilkan arti daerah Pusat ekonomi kan di Jakarta Semuanya ada di sana, termasuk pocah pemerintahan Tentunya akan saya bawa apa yang saya punya, saya bisa lakukan Yang ada di Jakarta untuk memanfaatkan bagi kemajuan Jawa Barat Apa itu? Para pemegang ekonomi yang tinggi Jakarta akan saya Coba geser ke Jawa Barat Dengan apa? Dengan menciptakan lawan pekerjaan Dengan mengetahkan kemiskinan Bagaimana cara? Ya harus disiptakan lawan pekerjaan Saya akan menggunakan hubungan saya dengan para stakeholder di pemerintahan Yang sampai sekarang jaringan saya Alhamdulillah kawan-kawan banyak Hampir semua DPR menteri-menteri itu masih Ya kawan-kawan lama saya lah ya Itu untuk kepentingan Jawa Barat Dan saya akan jual ke pemerintah pusat Bahwa ini loh Jawa Barat harus begini loh Rakyatnya besar, harus ngurangi kemiskinan lah Bahan pekerjaan Sebagai contoh gitu Tahan luas dari sekitar Subang, Majayangka cukup besar lah Jadi saya tahu apa Disana ada pelabuhan Patimban Kenapa tidak dibuat pusat perekonomian Atau pusat pergudangan, penusian Untuk ekspor-repor kan deket tuh Itu tinggal apa? Cari investor Kamu buka dong Nanti kamu buka disana Pastikan mereka profit juga Ya cari baju profit itu Kemudian nanti Pasti usulnya saya minta ke Pusat Tolong dibukaan terting masuk ke sini Itu kan lapangan pekerjaan Kesehatan rakyat meningkat Daerah juga jadi meningkat Harganya lain sebagainya Nah saya akan coba nanti Saya tidak muluk-muluk Oh program apa yang jelas Bagaimana sediatera rakyat di Jawa Barat Gitu aja ya Kalau konsepnya Rakyat kan Sebetulnya PC-misi itu kan hanya kita buat Bagaimana kita melaksanakan pemerintah sini Ya Tapi memang harus ada itu Harus ada Ya tapi Ada arahnya Ada arahnya Jawa Barat Kedepan mau apa Jelas harus ada ya Itu pasti ya Dalam konsep yang jelas Bagaimana Rakyat Jawa Barat habis sejahtera Baik di bidang infrastruktur yang terbangun Maupun SDM nya Maupun apa Apa namanya Peningkatan Pendapatan BDB Rakyat Jawa Barat Terus di tinggi Itu Itu kira-kira konsep saya ke depan Ya Terima kasih